Intro Termasuk salah satu yang penting diperhatikan adalah imam Jadi kita kalau khususnya kalau antum di rumah mungkin ada yang jadi DKM masjid Imam itu perlu diperhatikan Diperhatikan apa? Masjid itu kalau bisa menunjuk imam rawatif, imam rutin Harus ada Karena salah satu tanda kiamat masjid itu imamnya kosong, gak jelas siapa terus orang berebutan Ya tadafa'un, lu aja, lu aja, gak jelas siapa dan gak ada standarisasinya Makanya kalau antum ada yang menjadi anggota DKM dan di masjid belum ada orang rutin yang menjadi imam Usulkan ke ketua DKM Konsultasikan sama ulama atau ustad setempat siapa yang layak, siapa yang lulus sensor Karena jadi imam itu gak sembarangan Pertama dia harus betul bacaannya Makharaj hurufnya, faham tajwid, panjang pendeknya, dan seterusnya Belum lagi dia harus betul gerakan sholatnya, tahu dasar hukum-hukum sholat Betul wuduhnya, benar gerakan sholatnya, bacaan sholatnya Itu harus tahu Karena di dalam sholat berjamah kadang-kadang ada kondisi yang tidak seperti sholat sendiri Misal contohnya imam di tengah jalan, lupa sesuatu Lupa jumlah rokaat misalnya, atau misalnya ada hal-hal tertentu Yang harus difahamin sama imam Maka dari itu, itu dipilihnya gak asal-asalan Udah diajadan loh, romannya dia rajin ke masjid Gak bisa begitu Diajadan loh, kayaknya dia Apa, jenggotnya bagus itu, rada panjang Gak bisa begitu Diajadan loh, pakai gamis mulu Kayaknya gak bisa begitu Diajadan tuh pernah mondok, gak bisa Iya, ada standarisasi Harus dites Yang tahu mekanik ini, faham mesin apa enggak Harus sesama mekanik Gitu Gak harus tinggi Gak harus standarnya tinggi Yang penting dia lihat ini benar, cukup Dan kalau sudah ditentukan Imam Ruatib itu menjadi imam yang patent Dan itu lebih tertib sholat Gak ada orang sembarangan menjadi imam, gak bisa Apalagi yang kita belum tahu Bibit, bebet, dan Bobotnya Itu imam Bahkan orang yang nyosor Nyosor jadi imam Mendeklarasikan diri jadi imam Itu berpotensi sholatnya tidak diterima sama Allah Ada tiga kelompok manusia Kata Nabi Muhammad SAW Solat mereka jangan lagi naik Diangkat, diterima Lewatin kepala aja kagak Mangkrak disitu sholatnya Kata Rasulullah Siapa mereka diantaranya Seorang laki-laki yang menjadi imam Mengimami sekelompok orang Sedangkan orang-orang itu pada Gak demen sama dia Pegel sama dia Siapa sih Menyelonong bayi jadi imam Bacaan yang gak ketahuan Itu gak diterima tuh sholatnya Imam itu harus Diridai, direstui sama makmum Ini filosofinya banyak nih hadith Tentunya gak harus semua makmum Tentunya kalau semua makmum Artinya orang yang memang Ahli jamaah situ Dia tahu, dia kenal Dia tahu kapasitasnya Kompetensinya dan seterusnya Dia ngerti Bacaannya ngerti Kalau gak bahaya Anak pernah di bandara Waktu sholat Turun dari pesawat Kita sholat dulu di bandara Langsung jamaah Begitu mau sholat Anak bilang Ntar kita lihat dulu dah Begitu kita lihat Anak gak anti sholat sama siapapun Apalagi zuhur asar Paling enak Gak tahu imam Itu lebih afdol kita Jadi gak tahu dia salah Benar apa Kemudian yang penting kita sholat Dah, begitu sah Cuma kalau ampe Kesalahannya nyata Kelihatan Itu gak mau Kita jadi makmum Dia gak mau Pas kita lagi sholat Dia pas lagi sujud Duduk antara dua sujud A'zzakumullah Mohon maaf Belahan Pantatnya kelihatan Kan berasa itu Antung kira-kira Kalau pakai celana Terus Bajunya ngangkat dikit Berasa gak? Kan rada-rada adem dikit Agak-agak sejuk dikit Berasa Masalah kayak gitu aja Dia gak tahu Gimana Kebetulan Imam sama makmumnya Sama-sama lagi begitu Yaudah Kita bilang sholat sendiri Maksudnya kita bikin jamaah sendiri Allah Sebenarnya makruh Kalau ada jamaah Kita bikin jamaah lagi Udah gabung aja dulu Kecuali Kalau kita lihat Ada kesalahan-kesalahan Kayak begitu Gak mau Kita jadi makmum dia Karena imam yang menanggung sholatnya Makmum lah Dia aja gak bisa nanggung sholatnya Dia tuh Gak tahu benar apa kagaknya Makanya Untuk jadi imam tuh ada Ada Apa namanya Kriteria Ada sifat-sifatnya Setidaknya Dalam hal ini Saya mau ngehimbau sekalian Kita nih Siapapun antum Mungkin antum Gak pernah dijadikan imam Ah saya mabib bukan imam Di masjid saya Tapi kalau di rumah Jadi imam gak kira-kira Jadi imam Rapihin bacaan antum Antum sempetin Cari ustad Yang memang tajwidnya bagus Makhraj hurufnya bagus Atau dengerin Sering-sering dengerin suara Orang yang bacaannya bagus Tiru Bedain antara Alif sama Ain A sama A Itu beda Gain sama G beda Bukan goyiril magutub Salah Bukan goyiri Tapi Gairi Beda tuh Sin sama Sin Sod Beda Ssin Beda tuh Itu beda Tajwidnya diperhatiin Jadi kalau antum Nanti jadi imam Di depan anak istri antum Itu penting Terlepas dari itu semua Antum jadi imam Jadi imam Ataupun gak Perhatikan bacaan sholat Al-Quran Khususnya Ya kalau Quran rapi Insya Allah semua rapi Sempetin Itu gak mahal Kok gak mahal Antum panggil orang Kursus gak mahal Gak sampai setahun Dua tahun Dan itu kewajiban antum Yang bakal nyangkut Sampai hari kiamat Diperhatikan Anak-anak kita perhatiin Perhatiin tuh Bacaan Quran Ya perhatiin Penting Sebagian orang tua Kadang bangga Anaknya bisa bahasa Inggris Cascis-cus Dicadil-cadilin Atau bahkan jago komputer Begitu ngadepin kita Besucinya Pelitat-pelitut Ini muskilah Di tengah umat Islam Nah ini berhubungan Sama imam Imam Standar Harus bisa Dan antum kan Pasti jadi imam Antum suka bacakan Doa Rabbana Hablana Min azwajina Wathurriyatina Kurrata A'yun Wajjalna Lilmuttaqina Jadikanlah Ya Allah Berikanlah Anak-anak Dan istri-istri kami Jadi orang-orang Yang menyejukkan Mata Dan jadikanlah kami Imam Bagi orang-orang Yang bertakwa Minimal Ente imam Di tengah keluarga Yang bertakwa Anak ente takwa Bini ente takwa Ente imamnya Ente harus bisa Memenuhi standar itu Pelajarin Anak Anak kasih motivasi Antum Semangat Antum Enggak ada kata terlambat Kalau perlu Panggil ustad Cek Ustad cek Bacaan saya Baca Al-Fatihah Baca Ustad cek Ustad cek Ustad cek Ustad cek Ustad cek